selamat sore sobat pengabdian kembali lagi nih di digimas yaitu digital pengmas kembali lagi nih bersama aku lintang dari kementerian personalia nah aku disini gak sendirian nih temen-temen aku ada temen nih tiga disini silahkan boleh perkenalan ke temen-temen yang lain oke halo kenalin nama aku Zaki aku dari Prodi Sosiologi Angkatan 2022 di kementerian pengabdian masyarakat ini aku dari Dijen 1 Dijen aksi kemanusiaan halo mw Zaki halo lintang dan halo semuanya perangkat nama aku Muhammad Fadil Firdaus aku dari Agroteknologi Angkatan 2022 nah di pengabdian masyarakat ini aku berada di Dijen 2 yaitu pemberdayaan masyarakat halo semuanya halo Fadil gongnya nih gongnya nih oke halo semuanya kenalin aku Fadil Fernanda dari Prodi Bisnis Internasional Angkatan 2023 aku disini dari PEMAS sebagai Dijen media dan kerjasama yaitu Dijen 3 halo Fadil halo temen-temen semua halo temen-temen temen-temen sebelumnya nih aku mau nanya nih kabar kalian gimana nih sehat atau enggak nih alhamdulillah sehat alhamdulillah sehat alhamdulillah sehat ini belum gak ada seminggu lagi kita ada proker di Dijen 1 yang terakhir yaitu nantilah aku kasih tau tahan lu keep dulu lanjut dari ke dulu apa nih kalau aku sama juga ada ya paling kesibukan perkuliahan dan sebagainya juga dan ya mungkin raprek ya kan kamu silahkan ya dan juga lagi ada persiapan ya buat proker next dari PEMAS apa tuh apa tuh oh nanti oke 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 kalau aku sama kayak Bang Dilul juga ya paling buat kuliahan doang ya kuliah-kuliah abis itu gak ada sosial sama paling nyapin buat GIMAS sama ya buat proker Dijen 1 juga nanti ada lah ada lah kan dari tadi nih pada penasaran dong pastinya apa sih proker yang mau mendatang ini aku pengen tau nih apa sih broker itu Kak brokernya apa tuh gimana siapa nih siapa nih oke jadi mungkin dari teman-teman yang udah bisa lihat di beberapa hari yang lalu di postingan dari IGB Mensud itu kita ada open donasi untuk salah satu proker kita yaitu Paket Sudiman Asa jadi Paket Sudiman Asa ini apa sih jadi Paket Sudiman Asa adalah salah satu proker yang kita miliki yaitu menghimpun donasi dari teman-teman semua dan masyarakat umum untuk bisa disalurkan dalam bentuk berupa sembako seperti minyak beras kecap teh kayak gitu dan juga menghimpun donasi berupa pakaian yang masih layak pakai kayak gitu dan rencananya kegiatan ini akan dilaksanakan pada akhir bulan ini kayak gitu sebentar lagi dong lancar ya disalurkan kemana kalau boleh tahu ke masyarakat di desa Kemuduk Kidul Baturaden oh Baturaden ya kalau mau ikut boleh nggak kalau mau ikut ikut donasi ikut donasi akhirnya mau ikut kesana gitu sekalian jalan kan kan kalian bertiga nih dari kementrian pengabdian masyarakat gitu dari namanya aja udah pengabdian masyarakat nah aku mau nanya nih apa sih pengabdian menurut kalian gitu dari versinya pacri dulu deh oke aku dulu oke pengabdian masyarakat namanya pengabdian kayak kita bener-bener mengabdi ke masyarakat menerapkan ilmu-ilmu yang udah kita pelajari selama perkulian tang ya ilmu banyak lah kan di perkulian tuh kayak kita pelajari tuh terapin di masyarakat dengan segala yang kita punya dengan segala sumber daya yang kita ada terus kita cari tau juga apa masalah-masalah disitu kita bantu pecahkan solusinya begitu sih terus kita ngabdi dengan setulus hati juga gitu kalau dari kadil lu sendiri gimana kak? kalau kuih sama juga ya kalian pelajari juga main kita ya datang ke masyarakat setelah kita berbagi bersama mungkin kita juga dapat memberikan sesuatu kepermanfaatan yang apa yang kita telah pelajari selama perkulian juga apalagi kita sebagai mahasiswa yang bisa dikatakan kita juga mengimplementasikan dari Tridama Perguruan Tinggi itu adalah masyarakat jadi ya selagi kita juga bisa memberikan kemanfaat juga kita mengaplikasikan yang ada di perkulian oke kalau dari kak Zaki sendiri ya enggak keren banget ya jauh oke kalau misalkan dikaitin sama prodi aku sosiologi iya tuh yang pelajari masyarakat juga ya jadi kalau pandangan aku sendiri kayak pengabdian tuh kayak bentuk kolaborasi jadi kita sebagai fasilitator untuk bisa ikut mengembangkan suatu potensi yang desa dimiliki kayak gitu jadi kan apa yang desa perlukan apa yang bisa desa kembangkan dari apa yang mereka telah miliki itu kita mencoba untuk bisa mengintervensi dalam bentuk kayak bantuan-bantuan misalkan kayak apa pelatihan-pelatian atau juga kayak bener yang disampaikan oleh Fajri kayak ilmu-ilmu yang kita dapatkan selama dipermuliaan itu yang relevan buat masyarakat desa tersebut itu apa kayak gitu sih Apalagi kak Zaki dari sosiologi pasti lebih gampang untuk diterapkan ke masyarakat langsung terjun pastikan tadi ada terjun ke masyarakat atau terjun ke desa nah pasti ada pengalaman dong buat terjun ke masyarakat apa sih pengalaman yang paling berkesan deh menurut kalian selama di pengmas saja kemarin dari Kadilu sendiri mungkin dari aku dari Pema kan pernah ada kegiatan yaitu namanya Desa Cita di dalam situ kan ada sosialisasi dan juga ada praktek-prakteknya nah disitu pernah kita bikin praktek dalam pembuatan sabun dari minyak gelantah waduh gimana tuh cari bikinnya tuh ada lah betulan itu banyak nah jadi kita ya buat pesatanya kan kita dari ibu PKK ya disitu kan kita praktek nih bareng ibu-ibu jadi kita kayak sambil praktek kita juga ngobrol-ngobrol nih sama ibu-ibu jadi kayak seru gitu loh gak cuman kayak pelatihan saja tapi juga kita kayak ada ngobrolnya ada pinjam-pinjam juga sama ibu jadi kayak seru gitu jadi kayak ngegosip sambil bikin sabun iya betul jadi kayak gak cuman bikin-bikin tapi mulut kita juga gerak nih gosip-berman gosip lah gosip-berman gosip lah karena kan gak bisa langsung dipakai oh ya kan apalagi kan ini dari minyak jelanta dan pasti harus perlu ada treatment khususnya lagi gak bisa langsung dipakai kan kayak iya terus juga kayak sabun aja kayak sabun diterjain aja kan itu panas ya jadi kan kalau buat ini apalagi ini buat sabun kan buat pengaperasianya di kulit manusia jadi ya harus ada treatment khususnya lagi gak bisa langsung dipakai gitu oke kalau dari Kak Zaki sendiri gimana nih aksi kemanusiaan kan denger-denger lebih gimana ya lebih memanusiakan manusia yuk nih apa pengalamannya dari Kak Zaki nya oke kalau dari aku sendiri karena aku suka sama anak kecil ya jadi kayak main bareng tuh kemarin ya sama juga sih di kegiatan desa cerita ada kegiatan namanya bikin slime activator ya jadi sama anak-anak itu kayak bikin mainan itu loh yang ya slime yang gitu iya yang kenyal gitu terus kan main ya sama mereka terus mereka tuh kayak jahil banget gitu loh kayak dilempar-lemparin ke muka ke badan kayak gitu itu kayak bercanda tapi kayak apa ya sebekah sih soalnya kayak seru jadi aku tau namanya mereka rumahnya dimana dan sebagainya kayak gitu sih oh berarti dari Kak Zaki sendiri emang basicnya suka anak kecil iya jadi lebih gampang kayak buat terjun ke situ gitu iya terus juga yang paling diinget kan tadi pertanyaannya ya kayak gitu sih ada beberapa kegiatan lain juga yang bersinggungan sama anak-anak yang kayak mengaji juga sama anak-anak juga masih aku inget kalau dari Fadri gimana nih? kalau dari aku sih di ada broker salah satu broker pengmas juga itu unsur pengajar juga sama kayak sih buat anak-anak juga ya itu tuh paling berkesan juga menurutku kayak kita ngajar ke SD interaksi dengan anak-anak keseru-seruan happy-happyan bareng terus seru-seruan bareng dimana kemarin? di SDN2 ketengar SDN2 ketengar di arah atas juga tuh betul-betul ada betul-betul ada juga ya ada apa tuh disitu? apa yang maksudnya? seru-seruan bareng kita ngajar-ngajar juga kita juga kemarin tuh buka volunteer juga tuh buat 40 mahasiswa mahasiswa insur banyak pemain maksudnya juga partipasinya juga effortnya banyak banget yang minat daftar juga jadi bisa bermanfaat buat semua orang juga iya aduh seru ya didengar-dengar pengalamannya aku jadi aduh pengen jauhin nih tahun depan tahun depan aduh itu gak bisa dipertimbangkan kan bisa aduh tadi kan udah pengalaman nih pasti ada dong momen-momen yang melekat banget apalagi kalian di Bemunsud sendiri di Kementerian Pengabdian Masyarakat kalo di Kementerian kalian tuh ada momen-momen apa sih yang paling berkesan momen-momen yang di Kementerian aja bukan pas lakukan pengabdian oh dari Fajri tuh udah siap banget dari aku dulu iya tiba-tiba ditemak gitu soalnya aku juga belum siap kalo dari aku sih pas momen kita main-main bareng kan karena kita udah pemas udah sibuk dengan proker-prokeran ya hati dengan rapat-rapat dan pengabdian juga terus kita tuh ngadain ngerti tuh main ke pantai pantai mana dong ada itu pantai sawangan iya pantai sawangan tuh kita main pantai sawangan rame-rame anak-anak pengemas kita happy-happy-an kita healing sebentar sebelum menuju proker selanjutnya itu tuh salah satu momen yang juga tak terlupakan lah setiap bentar lah setiap bentar sama juga pas puasa juga tuh kita buka puasa bareng-bareng ke UMP ya jajanan pasar UMP juga tapi itu ke pantai gak bersih-bersih kan? enggak enggak kita masuk siling aja siling-liling doang abis juga pantainya kan bersih udah bersih alhamdulillah kalau gak bersih langsung aja ya langsung kalau diri kan dulu mungkin ini sih ya pas kita main ke CAUB kita malaman kita kan ada ramen ya rapat kementerian nah disitu tuh kita ramennya tuh di CAUB ya kita malaman juga lihat kita ngobrol-ngobrol kayak biasa selain kita bahas broker-prokerny ya kita juga bahas yang lain juga yang setidaknya kita juga pas itu tuh bantu anak yang lagi ngerjain laprak karena kan ada anak kan gak cuman di sosum aja ya banyak kan ada dari Scientech nah itu ada tuh dari Epic nah dia tuh buat praktiknya asis hayanya itu ada bikin gambar hewan-hewan gitu kan nah dia tuh kita bantu gambar kemana-mana gitu kalau dari Gazzaki kalau dari aku ya semua momen kalau lagi gumbul sama pemas itu terbaik sih beli itu dia kalau aku sama sih mau melakukan kalau lagi seru-seruan nah pas itu abis banget selesai dari UM kita mampir ke gurau oh iya kita main bareng buat closing-an sama volunteer kita kan ada main-main juga dibikin dua tim kayak main apa ya ular naga ular naga iya terus abis itu kita kayak ini apa tuker aduh main fest kayak gitu pembahasan jadi kayak ya ada yang confess lah aduh 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 menge plugin yang lain selain bagi-bagi NI Stebako itu ada gak kira-kira kan teman-teman pasti ada yang belum tahu nih hmm eh bentuk maICE itu apa aja gimana ada yang mau menjelaskan bukan minggu tadi aku juga mention kita kan aduh animnya Desa Sita juga Aa dimana kita juga langsung terjun kemasyarakat kayak bikin broker kayak sosialisasi kemudian ada praktik-praktiknya juga ke masyarakat jadi kita ya berbagi pengetahuan kita kepada masyarakat yang mungkin seenggaknya bisa diaplikasikan selama sehariannya gitu. Setelah itu juga ada beberapa lagi mungkin di bidang lingkungan atau semacamnya. Tapi mungkin aku gak mau ngambil disitu karena kayaknya Fajri mungkin bingung gak mau jawab apa. Jadi ya mungkin dari aku yang di bidang masyarakatnya itu sih. Tapi kalau mungkin masih ada banyak lagi pengabdiannya, mungkin bisa dijelaskan oleh Fajri nih. Kalau tadi dibilang pengabdian cuma bagi-bagi sebakon, gak juga ya salah juga. Pengabdian tuh bisa pengabdian di bidang lingkungan. Itu kayak kita ada broker SRE kemarin. SRE, sorry SRE. SRE di SRE itu kayak kita nanam bareng sama mahasiswa unsud. Nanam bareng di Curug Jenggala kemarin. Terus juga kita ada sosialisasi gitu tentang sampah, penggulan sampah. Habis itu juga untuk di bidang pendidikan kita ada unsud mengajar yang aku bilang tadi. Terus di bidang kesehatan kita ada donor darah juga. Jadi pengabdian tuh banyak bentuknya gitu loh. Gak harus ngeluarin dana kayak bagi-bagi sembako gak. Gak harus donasi terus. Gak harus donasi terus. Banyak yang bisa kita lakukan untuk pengabdian. Kayak sosialisasi. Hal sekecil apapun bisa kita lakukan untuk pengabdian lah. Itu banyak aseteng banget yang bisa kita masuki untuk melakukan pengabdian. Oke. Kalau tadi Mas Zeki ada tambahan lagi gak? Ada pastinya. Kalau misalkan di Kementerian Pengabdian Masyarakat selain adanya kegiatan lingkungan. Terus juga ada ekonomi pendidikan. Terus juga kita ada yang tadi udah di mention sama kamu ya. Paket Suriman Asa itu kayak donasi. Donasinya dalam bentuk sembako dan juga pasar gratis kayak gitu. Dan untuk donasi yang lain ada juga kayak misalkan itu kondisional sih. Apabila misal di daerah kita di Indonesia atau di luar negeri ada bencana alam kayak gitu. Kita melakukan pengalangan dana. Pengalangan dana tersebut kita bisa lakuin dengan dua cara. Yang pertama ada donasi turun langsung ke jalan. Biasanya kita turun ke jalan dengan HMJ, UKM yang lain kayak gitu. Yang ada di unsut. Itu seperti perempatan jalan, pertigaan, kayak gitu. Iya. Itu yang secara offline. Kalau misalkan secara daring itu kita biasanya membuat pamflet yang akan kita share juga di berbagai media sosial. Untuk bisa sebagai media lah untuk membantu sesama kayak gitu. Itu untuk donasi. Terus juga ada satu lagi broker kita juga namanya Light Up Ramadan. Light Up Ramadan ini kayak kegiatan berupa pengabdian untuk kepada anak-anak khususnya. Jadi kita ada ngaji bareng. Dan pas banget kegiatannya itu dilaksanin pas lagi bulan puasa kemarin. Berarti itu sembari menunggu buka puasa. Iya betul banget. Ibaratnya kayak kabuburitnya gitu. Kabuburit tapi ngaji. Iya. Oke oke oke. Serubat ya di denger-denger tadi. Ada turun ke jalan langsung. Di lampu merah gitu-gitu. Pastikan banyak kendalanya gitu kan. Tapi gimana sih cara kalian memposisikan diri ketika sedang di tengah-tengah masyarakat. Ketika lagi mengabdi gitu. Gimana cara kalian memposisikan diri sebagai kalian gitu. Dari siapa? Dari siapa? Dari Pajri aja mau. Dari Pajri aja mau. Dari yang paling mudah. Dari aku memposisikan diri kayak walaupun kita lagi posisial, lagi hectic. Entah dengan berkuliahan, udah lagi pusing-pusingan atau lagi sedih dengan hal-hal apapun itu. Pas kita lagi terjun ke masyarakat. Kita harus tetap terlihat happy. Tetap terlihat riang, senang. Emang itu tuh wajib lah kalau dibuat masyarakat. Biar masyarakat tuh ngeliat juga kita happy. Trus feedback dari masyarakat juga senang gitu loh. Kalau misalnya kita dateng ke masyarakat, kita yang murung. Kan masyarakat juga gak enak gitu. Harus apa yang murung. Dilihat juga kayak. Aduh. Nah gitu. Posisinya juga gitu kan. Terus juga kita kayak harus menjaga sikap juga. Harus ramah. Jaga kata-kata sopan santun juga. Itu sih cara kita biasanya memposisikan diri. Kalau lagi di masyarakat. Kan pasti waktu memposisikan diri seperti itu ada kendala doang. Gimana tuh? Apa? Kendala yang pernah dialami gitu sama kalian bertiga. Mungkin dari siapa dulu nih? Kedala sembari melakukan pengabdian aja. Mungkin dari aku ya. Kalau dari aku kemarin kebetulan pas di Desa Cita jadi seksi perlengkapan ya. Dan pasti ya gak jauh kendalanya dari hal perlengkapan kayak gitu loh. Kadang kayak misalkan kita kan pinjem atau bawa sound dari sini ke Desa Kaliori kayak gitu. Dan ternyata di sana mic-nya bermasalah. Kan kayak jadi yang mau nyanyi suaranya gak kedengeran. Yang jadi OMC kadang suaranya terhambat kayak gitu sih. Kurang lebih. Itu untuk perlengkapan kayak non teknis ya. Kalau misalkan dari kendala lapangan. Nah kalau dari anak-anaknya sendiri kadang ya ada beberapa yang memang kayak gak ada kabar kayak gitu. Untuk bisa ikut datang kayak gitu sih. Nah kadang kalau misalkan aku tanyain ternyata lagi ada kendala kayak gitu sih paling. Kendala komunikasi sih dasar kayak gitu. Lebih ke miskom aja mungkin kan. Miskom miskom kecil ya. Tapi gak ngomong. Iya gitu. Karena keterbukaan kan penting banget ya. Kayak gitu sih paling halal kecil. Kayak gitu. Dan itu pun ya cuma satu dua sih. Enggak semuanya. Iya semuanya. Paling satu dua. Kalau dari kak Didoli. Kami kalau itu sama juga ya kak Zaki ya terkait dengan kompetensi dan semacamnya. Selain itu juga kan kita kegiatan kita bukan hanya satu dua. Sebenarnya pasti ada kegiatan lainnya juga. Apalagi kita sebagai mahasiswa kan tugasnya kan utama perkuliahan ya. Pasti banyak mangani tugas-tugasnya. Lepas itu disamping dengan kegiatan prokeren dan semacamnya tuh kayak. Adalah tantangan tersendiri disitu. Jadi. Sebagaimana kita untuk mengatur waktu. Manajemen waktu. Manajemen mood juga. Itu penting buat ya kita. Melaksanakan kedua kegiatan itu. Jadi ya cukup menantang gitu. Asyik. Gimana kalau dari Fadri? Oke. Kalau dari aku tadi. Dari Bang Zaki kan. Tentang kendala Misko. Kalau Bang Zulu kan. Kendala tentang manajemen waktunya. Kalau dari aku tuh. Kalau kita ngadain kegiatan. Gimana cara kita bisa. Undang masyarakat. Biar masyarakat mau meramaikan acara kita. Disitu tuh tantangannya juga. Pasti teman-teman yang suka melakukan pengabdian. Menurutnya juga disitu ya. Merasakan juga pasti. Gimana susahnya ngundang masyarakat. Untuk datang di acara kita. Itu tuh gimana cara kita sih. Oh iya sih. Apalagi itu. Gimana ya. Kesadaran mereka pun. Kita gak bisa bangun gitu ya. Kita hanya bisa. Berharap mereka ikut aja gitu. Iya bener banget. Mungkin. Kan tadi. Banyak banget. Gak banyak banget sih. Lebih ke. Kendala yang kayak. Mengajak masyarakat. Desa agak sulit. Menyebabkan waktu. Menyebabkan stres. Gitu gitu kan. Nah. Kenapa sih. Kalian mau. Gitu melakukan pengabdian. Kan. Ini. Bersifat sukarela. Gak semua orang mau. Gitu. Kenapa. Kalian bertiga nih. Mau. Ada alasan tersendiri gak. Dari. Kalau menurut aku. Pengaknaan. Terhadap. Pengabdian sendiri. Kayak. Kalau misalkan. Aku bisa membantu. Orang lain. Bisa. Memberikan. Dampak yang baik. Kepada orang lain. Itu kayak. Ngerasa diri aku. Bisa menjadi manusia. Seutuhnya kayak gitu loh. Kayak. Karena menurut aku. Antara sesama manusia. Kan harus bisa. Membantu ya. Nah. Aku yang. Percayain ya itu. Prinsip itu kayak gitu. Ketika aku. Melakukan pengabdian. Aku. Timbul rasa. Bahagia. Kayak. Alhamdulillah. Aku bisa bantu ya. Misalkan ya. Sekedar bisa ngobrol sama. Pemerintah desanya. Atau juga. Ngobrol baik. Dengan masyarakat. Atau juga anak-anak. Dari disana. Kayak gitu. Jadi menurut aku. Ketika aku bisa melakukan pengabdian. Aku bisa bermanfaat. Dan juga menjadi. Apa ya. Ibadah. Tersendiri. Buat aku kayak gitu. Tuh. Jadi ada kepuasan tersendiri. Bener banget. Setelah melakukan pengabdian. Setelah melakukan pengabdian. Setelah melakukan ini. Ada. Maksudnya kita yang. Udah terpenuhin nih. Sebenernya. Bener banget. Kalo dari kak di dulu gimana tuh. Kalo dari aku mungkin. Sama juga. Sebenernya kayak sama aja. Kayak terkait dengan. Kenapa sih. Pengabdian gitu ya. Kalo dari aku sendiri. Kita untuk melakukan pengabdian disitu. Jadi kita. Kan pengabdian pasti. Berinteraksi nih. Dengan orang-orang baik. Mungkin dengan anak-anak. Orang tua. Pemerintah desa. Dan semacamnya. Ketika kita. Saling ngobrol. Kemudian kita juga. Bercerita bareng gitu. Warga sekitar. Itu kayak ada. Feel sendiri gitu. Oh tau. Adalah permasalahan. Di desa tersebut. Adalah cerita tersendiri. Di desa tersebut. Jadi kita. Bisa tau nih. Apa yang terjadi di desa tersebut. Wuduh. Iya. Terus habis itu juga. Karena kan. Termasuk orang yang suka. Jalan-jalan ya. Di motor gitu kan. Kalo di jalan itu senang banget. Lihat. Lihat sekitar gitu ya. Sekitar itu kayak. Ada orang lewat. Kemudian juga. Ada pemis. Kemudian ada. Pemburu semacamnya. Sering Kak Oli. Aku kayak. Ada rasa terenyuh gitu. Jadi kayak. Oh kok. Bisa ga sih aku bantu gitu. Walaupun mungkin. Seenggaknya. Hal yang bisa aku bantu. Apa. Tapi. Bukan yang sampai. Segitunya sih. Tapi seenggaknya bisa membantu. Jadi. Pengen lanjut rasa gitu. Gitu. Kalo dari Fadri. Gimana nih. Sebelumnya afirmasi dulu. Dari kata-kata Balanzaki. Sama Bang. Gitu. 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 Sesuai dengan Motoku. Sebenernya. Motoku kan. Menjadi manusia yang bermanfaat. Bagi manusia lain. Disitu juga. Gimana cara kita tuh. Bisa. Bermanfaatan. Ke manusia yang lain. Ke masyarakat lain. Terus. Dengan. Dampak. Hal sekecil apapun. Yang kita lakukan tuh. Bisa berdampak positif gitu. Buat. Masyarakat. Buat orang-orang. Nah. Berkat dari situ sih. Aku kayak. Ternarik buat. Melakukan pengabdian. Karena. Kalo kita. Ngeliat. Kalo misalnya. Temen-temen yang suka. Ngeliat. Temen-temen. Orang yang kita bantu tuh. Tersenyum aja sedikit. Kita tuh kayak. Ngerasa gembira juga gitu loh. Bawah gitu. Nah. Disitu juga kayak. Pagian hati sih sebenernya. Pagian hati. Keren. 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 Tapi aku. Penasaran sih. Ke Kadilul. Kadilul kan. Apa namanya. Scientech ya. Pasti banyak banget dong. Ngelaprak-laprak gitu. Dan juga. Di sembah. Di lain sisi. Kadilul. Ada pengabdian nih. Ada broker. Pengkemas nih. Yang mengharuskan. Kadilul ikut. Gimana cara Kadilul. Bagi waktu. Itu sih. Aduh. Kalau ditanya bagi waktu. Aku bukan tipe orang yang apa ya. Yang bener-bener bisa memanajemen waktu. Pasti ada kalanya. Aku. Ter. Ter. Engah-engah dengan tugas. Dalam program semacamnya. Tapi setidaknya. Aku mencoba untuk. Menata gitu. Selama aku masih ada waktu. Untuk mengerjakan tugas. Maka saya akan. Aku sambil juga. Dikitu. Tugas itu. Dan juga. Semisal nih. Kalau kelihatan pengabdian gitu ya. Terus kayak posisinya lagi. Kosong nih. Gak ada yang apa-apain. Sambil gitu. Dikit-dikit. Curi-curi waktu. Curi-curi waktu. Gitu. Ya mending. Segalanya. Selama masih ada waktu kita. Untuk mencoba. Menyelesaikan tugas. Perkulihan kita. Ya. Dipakai gitu. Terus juga. Tapi pas lagi ada. Kegiatan di on. Waktu itu. Ya. Fokus kegiatan. Tetap. Tetap ada waktunya kita. Untuk melakukan pengabdian. Dan ada waktu kita. Akademik. Akademik juga. Itu. Jadi. Lebih ke nyolong-nyolong. Waktu. Curi-curi waktu. Oke oke oke. Gak kerasa. Yang terakhir nih. Ada gak sih. Pesan-kesan. Kalian. Ke teman-teman. Buat. Yang mau melakukan pengabdian. Itu. Harus gimana. Harus ngapain. Harus. Apa aja. Dari Kak Zaki dulu coba. Kalau dari aku. Pokoknya. Buat teman-teman yang. Udah. Lama. Mengabdi. Atau sering ikut kegiatan pengabdian. Ataupun baru. Baru. Pengen. Menarik juga ya. Pengabdian itu. Atau juga. Menarik juga ya. Kementerian pengabdian masyarakat. Kalau. Misal teman-teman. Mau join. Ataupun. Join ke manapun. Kayak kegiatan. Baik. Dari kampus. Atau. Atau internal kampus. Atau eksternal dari kampus. Ya. Di luar. yang berbau pengabdian itu. Berbau pengabdian itu. Bebas menurut aku. Dimana aja. Yang penting. Kalian punya wadah. Buat bisa. Apa ya. Meluangkan. Menyalurkan. Ya. Atau menyalurkan. Jiwa pengabdian kalian. Itu. Kalau menurut aku. Dimanapun bisa. Karena banyak banget. Organisasi-organisasi yang emang. Punya basicnya pengabdian kayak gitu. Terus juga. Gak apa-apa. Gak bakal sendirian sih. Karena. Pasti banyak. Orang yang punya. Pemikiran kayak gitu. Terus juga. Banyak hal yang bisa kita eksplor. Dan banyak. Manfaat yang bisa kita dapatkan. Kayak gitu. Sekecil bisa. Cerita dengan orang lain tuh. Pasti ada. Apa ya. Ada nilai yang bisa kita ambil. Kayak gitu. Jadi pengabdian sendiri. Apa ya. Perupakan salah satu bagian dari hidup. Yang. Apa ya. Yang selain. Dapat. Ilmu dari. Apa. Kayak. Akademik. Itu bisa. Juga. Ngasih. Pelajaran. Bagaimana kita hidup di masyarakat nantinya. Kayak gitu. Karena kan. Kita banyak bersinggungan. Sama. Realitas sosial yang ada ya. Kayak gitu. Kalau ada di sosiologi. Itu namanya. Realitas sosial. Sosiologi banget nih. Ya. Karena kita kan. Juga mempersiapkan. Hidup kita ya. Untuk bermasyarakat. Ini merupakan salah satu. Bentuk upaya. Mempersiapkan diri kita sih. Untuk bisa. Bagaimana sih. Seharusnya kita hidup. Di masyarakat nantinya. Kayak gitu. Jadi dibilang. Setengah hidupnya. Buat pengabdian. Kalau dari. Kada dulu sendiri. Gimana ya Pak? Pesan kesan. Buat teman-teman. Oke. Mungkin. Buat. Pesan dulu ya. Buat teman-teman sekalian. Yang memang pengen. Mencoba di pengabdian. Atau mungkin. Udah lama di pengabdian. Kalian coba saja. Cobain aja. Karena. Suatu hal. Itu tidak ada ruginya. Karena. Aku balik lagi. Bahwa. Pengabdian ini suatu hal. Yang bakal bermanfaat banget. Buat teman-teman. Bagaimana kita terjun langsung. Ke masyarakat. Kita merasakan langsung. Kehidupan di masyarakat itu. Bagaimana. Sehingga kita. Dipalik lagi. Ke perkuliahan. Kita kan. Di perkuliahan. Kaya mempersiapkan diri. Untuk terjun ke masyarakat. Langsung ya. Mungkin dengan kita. Pengabdian. Kita tahu nih. Pengabdian. Bagaimana. Di masyarakatnya. Bagaimana. Sehingga kita tahu nih. Ada. Apa ya. Apa ya. Ibronatnya. Pesangon. Kita buat nanti. Pas terjun gitu. Terus juga kan. Balik juga sama kayak. Kita. Ngobrol bareng. Dengan. Warga sekitar. Semacamnya. Kita tahu. Apa sih. Permasalahan sekitar juga. Apalagi kan. Aku dari. Pertanian juga. Kan tadi. Disinggung sosial lagi. Aku juga. Sering juga. Bincang-bincang. Sama petani. Bagaimana. Permasalahan yang ada. Mungkin kayak ada. Penyakit. Yang diserang. Dari kekenaman. Kemudian. Permasalahan kupuk. Dan semacamnya. Itu kan. Suatu hal. Yang berarti. Untuk menambah. Pengetahuan aku sendiri. Untuk bagaimana. Cara mengatasinya. Dan itu juga. Melatih aku. Bagaimana. Untuk berinteraksi. Dengan. Warga sekitar. Jadi. Pengabdian itu. Pengabdian itu merupakan. Apa ya. Hal yang. Bagus banget. Buat. Aku sendiri. Dan. Buat temen-temen. Nyalain juga. Jangan. Ragu-ragu. Untuk mencoba. Coba. Pantan Jaya. Rasanya pengabdian bagaimana. Biar temen-temen tau nih. Gimana sih rasanya pengabdiannya. Oke. Dian aku dicoba. Iya dicoba. Seru-seru. Iya. Aku. Kalau dari ku sendiri. Aku yakin ya. Setiap orang tuh. Memiliki jiwa pengabdian. Entah sendiri. Setiap orang tuh. Punya jiwa pengabdian. Entah. Sekecil apapun. Pasti temen-temen tuh punya. Entah dari. Walaupun. Nanti kan. Kalau S1 itu udah KKKN. Itu bakal pengabdian juga. Entah. Di desa. Temen-temen. Nolong tangga. Itu juga udah termasuk pengabdian. Iya. Betul. Entah. Nolong. Kalau ada kucing. Ngasemkan kucing. Juga pengabdian juga. Sekecil apapun. Itu banyak. Pengabdian. Kayak bilang. Bang Zaki. Bang Dil juga. Temen-temen yang melakukan pengabdian. Jangan ragu. Jangan bimbang. Karena. Bakal banyak hal. Kalian temen-temen dapetin gitu. Kalau lakukan pengabdian. Entah. Dari temen. Dari temen-temen sendiri. Yang bakal berkembang. Kalian dari itu juga. Terus dari buat. Masyarakatnya juga. Bakal dapet. Efeknya juga. Terus sekalian dari itu. Ini udah bahas-bahas segi. Sosio. Segi pertanian. Kalau segi bisnis. Segi ekonomi. Kalau pengabdian juga. Sering. Kadang-kadang. Ngobrol-ngobrol. Masyarakat tentang. Perekonomian. Kayak. Perekonomian. Entah gimana. Terus kita juga dengerin. Kalo kesahnya. Masyarakat. Ini harga. Naik nih. Ini harga turun. Gimana caranya. Biar ini turun. Biar ini naik. Cabai kok. Tiba-tiba segini. Sering kita dapetin tuh. Kalau lagi pengabdian. Itu. Pokoknya seru temen-temen. Jangan. Jangan pernah ragu. Buat mencoba pengabdian. Entah. Maupun di kegiatan kampus nanti. Ataupun di eksternal kampus. Ataupun. Di rumah juga. Dimanapun itu. Lakuin aja pengabdian. Karena seseru itu. Temen-temen. Gak perlu dilaguin lagi. Kalo gue ngapain pengabdian sih. Jadi. Indinya pengabdian tuh. Gak cuma ke masyarakat doang ya. Gak cuma ke masyarakat doang. Ke hewan juga bisa. Ke lingkuman. Ke lingkuman. Karena balik lagi. Apapun yang kita lakukan. Ke pengabdian pasti. Ujujurnya banget. Diri kita sendiri. Dan orang-orang sekitar gitu. Oke. Mungkin. Aku bakal. Terima kasih ke kalian. Udah menyempatkan waktunya. Udah mau dateng. Ke podcast di Gimas. Semoga besok bisa main lagi. Amin. Oke. Temen-temen. Cukup sekian dari aku. Lintang. Aku pamit undur diri. Maaf. Bila banyak salah kata. Atau. Salah perbuatan. Aku masih belajar disini. Aku minta maaf juga. See you temen-temen. Dadah. See you di Gimas. Selanjutnya temen-temen. Dadah.